Ini orang yang jadi host saya nih Yang jadi host saya tuh Yang namanya Mas Rido Bapak Ibu boleh tanya Sama Mbak Tari tuh Bapak Ibu boleh tanya Gaji mereka baru terbayarkan lunas Baru kemarin Bapak Ibu ketika saya jadi demon Lima bulan loh gak saya gaji Tapi mereka ikhlas Saya berjuang di life good itu untuk apa Tadi saya bercita-cita untuk apa Khairun Nas Anfahum Linas Empat puluh orang karyawan saya Saya gak mau mereka terlantar Bapak Ibu Maka saya perjuangkan nasib mereka Saya berjuang Bapak Ibu Jangan dikira kondisi saya lagi punya uang Jalankan life good Enggak Bapak Ibu Terus Pak Hardy Pak Hardy prospek banyak orang Leader teman saya yang saya prospek Nih tadi yang ada Kak Yuli tuh Nah itu dia baru gabung tuh Baru gabung itu orang Dumai Tuh Ya Jadi gak ada Bapak Ibu Saya memulai life good ini memulai dari nol bahkan minus Masalah saya Masalahnya dokter sugeng Sama semuanya Jadi jangan berkeluh kesah Semua orang pasti punya masalah Pasti punya masalah Bapak Ibu Tapi Alhamdulillah Saya bersyukur sama Allah Saya bersyukur sama Allah Allah kasih riski Allah kasih wasilah lewat life good Hidup saya berubah Bapak Ibu Urusan saya Karyawan saya semuanya selesai Ini karunia Tuhan Kalau masalah saya selesai Artinya masalah Bapak Ibu juga bisa selesai Kalau urusan saya bisa selesai Berarti urusan Bapak Ibu pun bisa selesai Cuma satu pesan saya Bapak Ibu jangan pernah berhenti Sebelum sampai kepada finishnya Baik Bapak Ibu Ini waktunya sudah lewat Jadi saya gak mau panjang-panjang Terima kasih banyak Saya mohon maaf yang sangat luar biasa Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua Saya tidak bermaksud untuk sama sekali menceritakan apa-apa Mohon maaf ya Bapak Ibu maafin saya Terima kasih banyak Ini ada dokter Sugeng nih Saya persilahkan dokter untuk menutup acaranya Terima kasih banyak dokter atas waktunya Masya Allah luar biasa Pak Hardi Hanya Allah yang bisa membalasan kebaikan Pak Hardi Ilmunya sangat bermanfaat Saya pribadi Wallahi ya teman-teman semua pasti juga akan merasakan Apa yang saya merasakan Mendapatkan satu advice Satu nasihat Satu ilmu Di sini enaknya gini teman-teman semua Mohon maaf sekali ya Bukan karena kita di depan Pak Hardi Bukan Pak Hardi ini diberikan kelebihan sama Allah Punya apa ya Jenius orangnya Pinter gitu loh Jadi teman-teman semua Tanpa harus punya pengalaman seperti beliau Yang bukan setahun dua tahun Tapi lebih dari lima tahun Dalam dunia network Nah teman-teman semua tinggal copy paste Semangatnya Konsistennya Nah tadi Saya hari ini belajar banyak bener loh Jadi lima tokoh dunia tadi Saya sering baca Saya sering lihat di Instagram Saya sering terinspirasi Tapi saya baru ngejeleb Karena semuanya tadi berhubungan dengan Live Good gitu loh Jadi Masya Allah luar biasa Siang ini kita banyak belajar Pak Hardi Terima kasih banget Kayaknya kalau untuk Rabu Sabtu-Sabtu kita baca Pak Hardi ya Halo Kalili Ya halo 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 Kayaknya satu kita baca Pak Hardi Sekali dokter Suga Sekali Pak Hardi gitu Mantap mantap Hari ini benar-benar bagus sekali Pak Hardi Benar-benar Benar-benar Advisenya benar-benar luar biasa Pak Hardi membagi experience-nya Membagi pengalamannya gitu Bukannya teori Benar-benar pengalamannya Benar-benar luar biasa Itu kata-kata Apa ya Waktu terakhir Waktu Pak Hardi cerita Mulai bisnis ini Dalam keadaan minus Itu benar-benar luar biasa Karena banyak orang ngeluh Aduh kita kan gak punya uang Saya kan gak bisa masuk Oh kan enak Itu kan Pak Hardi Pengusaha Itu kan dokter Sugeng Banyak modalnya Saya kan gak punya Dari sini kita benar-benar Baru benar-benar mendapatkan Sesuatu yang luar biasa Ternyata Pak Hardi Mulai dalam keadaan minus Tapi bisa maju Gitu loh Dokter Sugeng juga kan lain Ceritanya lain lagi kan Dokter Sugeng juga kan Busti bayar utang Dokter Sugeng sering cerita ya Jadi benar-benar gak ada alasan Gak ada alasan Jangan bilang Oh mereka kan gini Mereka kan gini Gak ada alasan Luar biasa Sangat Sangat Membakar semangat Pagi ini Pak Hardi Eh disini pagi Disana sore Makasih Ibu Makasih ya dokter Silahkan dokter Saya akhiri ya dokter ya Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Terima kasih Pak Hardi Saya sengaja hari ini Memang satu jam Sengaja saya break Saya hold pasiennya Abis ini baru Saya lanjut lagi praktek Saya sengaja Saya tidak mau Ini loh saya masih pakai baju praktek juga Jadi Saya tidak mau Kehilangan momen hari ini Untuk belajar Saya satu jam tadi Bener-bener fokus Fokus mendengarkan sharing Dari Pak Hardi Kalau disuruh ulang Insya Allah saya masih hafal Semua apa yang dia sampaikan hari ini Itu tandanya saya fokus gitu loh ya Terima kasih Pak Hardi Matur seluruh semuanya Makasih Terima kasih Ibu Yuli Terima kasih Makasih Terima kasih